Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak halal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya. Sejumlah warganet tengah dibuat mendidih oleh tingkal laku seorang pengemudi mobil di kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pasalnya, wanita yang mengemudikan mobil itu dengan santainya memarkirkan kendaraan di tengah jalan yang sempit. Kejadian ini terekam daskem milik pengemudi mobil di belakangnya. Kemudian, diunggah ke Facebook pada hari Jumat 29 November 2019. Akun Doro Peño yang mengunggah lantas mengungkapkan kekesalan dalam keterangan video yang ia sertakan. Fenomena zaman now. Parkir sekarang bebas. Di tengah jalan, terus mobilnya ditinggal pergi begitu saja. Sebahagiamu hidup di jalan. Tulis Doro Peño. Menurut stempel waktu rekaman, momen mengesalkan itu terjadi pada hari Jumat pukul 10.00 lebih 40.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum mobil Doro Peño tiba di lokasi dari jarak sedikit jauh, terlihat mobil kijang Innova hitam berhenti di bagian kiri. Posisi ban kanan mobil itu melebihi marka di tengah jalan. Dan, terdapat rongga cukup luas antara sisi kiri mobil dan rumah di pinggir jalan. Seorang wanita berjelibab ungu dan berjelana hitam panjang tampak turun dari pintu pengemudi. Kemudian, ia membungkuk ke bawah kemudi mobil dengan posisi pintu terbuka. Sehingga, mengharuskan pengendara sepeda motor yang melintas untuk sedikit menjauh. Selama lebih dari 20 detik, pengemudi mobil yang dilengkapi dengan deskam di belakangnya pun harus menunggu wanita itu sibuk mencari sesuatu di bawah kemudi mobil. Kemudian, berganti alas kaki. Begitu selesai, ia menutup pintu mobil dan berjalan begitu saja ke rumah di sisi kiri jalan tanpa memendulikan posisi parkirnya. Pengemudi mobil yang telah menunggu di belakang wanita itu lantas kesal dan membunyikan klakson berkali-kali. Sembari, melajukan kendaraannya dari sisi kanan mobil yang parkir di tengah jalan. Warganet pun turut meluapkan emosi setelah menyaksikan sikap tak acuh dan tak taat aturan wanita pengemudi dalam video tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!